Halo Sobatkom, Lu Utara Sepekan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Herani Sadar, inilah Lu Utara Sepekan edisi pekan ke-2 September. Berita pertama kali ini datang dari Bupati Kabupaten Lu Utara Indah Putri Indriani, yang meminta setiap perangkat daerah fokus untuk melakukan pemetaan warga. Hal ini guna memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran. Indah meminta agar setiap perangkat daerah melakukan pemetaan warga. Pemetaan itu guna memastikan program penanggulangan kemiskinan di Lu Utara tepat sasaran. Hal itu, ia ungkapkan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lu Utara tahun 2022 di Aula Lagaligo Kantor Bupati pada Senin 13 September lalu. Indah pun berharap, melalui pemetaan tersebut, angka kemiskinan di Lu Utara mampu ditekan bahkan turun pada 2023 mendatang. Berita selanjutnya, ratusan tenaga kerja konstruksi Lu Utara mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi. Kegiatan tersebut digelar oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah Enam Makassar bekerja sama dengan Pemda Lu Utara. Bupati Lu Utara Indah Putri Indriani mengatakan tenaga kerja konstruksi saat ini harus tersertifikasi sebagai persyaratan pelaksanaan pekerjaan. Terlebih, Indah menyebut sertifikat kompetensi menjadi hal penting agar pekerja jasa konstruksi dapat bersaing dengan tenaga kerja asing atau TKA yang memiliki keahlian. Kegiatan yang berlangsung atas aspirasi anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi tersebut diikuti 100 pekerja yang terdiri dari kerja tukang konstruksi kayu sebanyak 30 orang dan kerja tukang pasang batu sebanyak 70 orang. Bupati Kabupaten Lu Utara Indah Putri Indriani akhirnya meresmikan Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lu Utara. Terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kantor Basnas Lu Utara merupakan satu dari empat kantor basnas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lu Utara akhirnya memiliki kantor sendiri. Terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kantor Basnas ini berdiri setelah 19 tahun berkantor sementara di Masjid Agung Syuhadama Samba. Bupati Lu Utara Indah Putri Indriani saat meresmikan Kantor Basnas tersebut menyampaikan pemerintah berkomitmen menghadirkan Kantor Basnas yang representatif sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Pemerintah Kabupaten Lu Utara bekerjasama dengan Universitas Andi Jema Palopo berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan Jeruk Malangke. Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lu Utara bersama Rektor Undanda Palopo, Anas Boceng. Peneliti Dr. Taruna menjelaskan, melalui MOU tersebut diharapkan bisa meregenerasi Jeruk Malangke yang pernah ada dengan pendekatan teknologi. Tujuannya agar bibit Jeruk Malangke tetap ada sehingga mudah untuk didapatkan oleh petani tanpa harus mendapatkan bibit terluar. Indah pun menyebut fokus group discussion menjadi penting untuk dilakukan agar pelaksanaan program lebih terarah. Bupati Kabupaten Lu Utara Indah Putri Indriani menegaskan penyusunan Master Plan Bisa Smart City merupakan program kolaboratif. Penegasan itu dilontarkan Indah jelang BIMTEK tahap keempat. Bimbingan teknis tahap 4 penyusunan Master Plan Bisa Smart City pemerintah Kabupaten Lu Utara akan digelar pada 21-22 September mendatang. Bertempat di Kota Makassar, BIMTEK tersebut merupakan BIMTEK terakhir. Sebelumnya, Bupati Lu Utara Indah Putri Indriani mengingatkan bahwa program 100 Smart City merupakan program kolaboratif bukan hanya program yang dibebankan kepada dinas Kominfo saja. Hal itu ditegaskan saat memimpin rapat koordinasi persiapan BIMTEK tahap 4 di ruang komen center kantor Bupati Lu Utara. Indah pun berharap Lu Utara Smart City bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sementara itu, pada 13 September, Bupati Lu Utara Indah Putri Indriani menyerahkan SK Pensiun kepada 14 pejabat yang memasuki masa purna bakti. SK Pensiun termasuk Janda dan Duda diserahkan kepada 14 orang penerima. Mereka yang menerima SK Pensiun adalah yang terhitung mulai tanggal September dan Oktober. Indah pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah dilakukan dan apresiasi yang tinggi akan kontribusinya membangun Kabupaten Lu Utara. Bupati Lu Utara Indah Putri Indriani meminta agar perangkat daerah terus menjaga keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selaku penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah dituntut lebih kreatif dan lebih inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, Indah meminta agar perangkat daerah tidak hanya menciptakan inovasi, tetapi mampu menjaga keberlangsungan program tersebut. Sementara itu, sebanyak 10 sekolah dasar terdampak banjir di Kabupaten Lu Utara mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bantuan itu berupa bantuan ruang kelas darurat dan bantuan tanggap darurat. Sebanyak 10 sekolah dasar terdampak banjir di Kabupaten Lu Utara mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dua sekolah diantaranya mendapat bantuan berupa bantuan ruang kelas darurat dan delapan sekolah lainnya mendapat bantuan tanggap darurat. Menyikapi hal tersebut, Bupaten Lu Utara Indah Putri Indriani menyampaikan terima kasih. Hal itu merujuk, pemerintah dinilai hadir di tengah masyarakat. Bupati Kabupaten Lu Utara Indah Putri Indriani menggagas gerakan 1 untuk 1 peserta BPJS yang masuk dalam daftar tunggakan. Gerakan tersebut guna memastikan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Gerakan 1 untuk 1 peserta Iyuran BPJS di Gagas Bupati Lu Utara sebagai jawaban atas masih banyaknya masyarakat yang masuk dalam daftar tunggakan. Indah menjelaskan, gerakan 1 untuk 1 peserta Iyuran BPJS akan dimulai di lingkup pemerintah Kabupaten Lu Utara. Tujuannya, agar jaminan kesehatan merata di masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaannya, Indah menegaskan harus diberikan kepada penerima Iyuran yang memenuhi syarat guna memastikan penyalurannya tepat sasaran.